Pulang? Oh, ngajakin ku pulang? Maksud gue, pergi. Pergi kemana? Pelaminan? Ayo! Emang berubah-berubah lo, kayak dari dulu. Kenapa sih? Nama? Ya udah, tunggu aja sebentar. Tunggu bentar, ngelua aja. Yaudah sih. Angguk-tabuk. Gila juga bisa sama pabuk ya. Ah, gue. Yang mentang-mentang udah taken. Jadi sekarang kalo misalkan diajakin nongkrong susah ya. Namanya juga baru jadian, masih anget-angetnya. Anget-angetnya. Besti-besti kesayangan aku gak boleh gitu dong. Kan gue gak bermaksud kayak gitu sama kalian. Udah, Syah. Jangan didengupin tuh. Keluhannya citra kayak gak tau aja dia suka ngeluh. Oh iya Syah. Tadi gue liat Okta. Ada di kampus ini. Citra kenapa sih tiba-tiba ngebahas Okta? Kalo Daphine denger kan jadi gak enak. Jadi, maksud lo Okta yang Okta itu, Okta yang itu? Apa sih citra? Ita itu, ita itu, ita itu. Tau, iya. Maksudnya Okta yang itu tuh matahari biru kan? Tata dia ganteng banget. Parah. Cipel, lo mah semua dibilang ganteng. Rifki dibilang ganteng. Sekarang Okta dibilang ganteng. Ini mah lama-lama anak-anak ular piton. Dibilang ganteng juga. Tau nih orang nama bawel tuh. Bawel, ntar naksir lo. Yaudah, gak mau diajak. Carmak istri lu, Cipel. Oh, guys. Tadi katanya Rifki ngabarin gue. Dia cabut. Dia mau nyusulin Okta sama Karim. Mamai. Ini kenapa bisa tuh? Nggak tolong punya bapak negara sama calon ibu negara itu bareng Okta. Jadi, katanya si Okta itu tinggal dikontrakan deket rumahnya si Karim. Nah, makanya tadi itu Okta pulang barengnya sama Karim. Akhirnya Rifki itu ngikutin Okta sama Karim pulang. Ya gitu lah ceritanya. Pokoknya Rifki ngikutin aja. Lah, tapi emangnya Rifki gak khawatir kalo Karim sama Okta? Emang kenapa sih? Laginya si Okta juga gak akan mungkin kali ini kongsi Rifki. Eh, real. Tapi kan lo gak tau Okta tuh kayak gimana. Iya kan? People changing bro. Semua orang bisa berubah. Tuh ember. Tuh ember. Lu liat aja nih. Opak kita yang satu ini. Senewen gara-gara kulkas itu tujuan. Tuh, itu tekuk. Vin. Lo kenapa? Hah? Okta dateng lagi kehidupan Tasha. Dan gue yakin. Tujuan Okta dateng adalah... Untuk ngedeketin Tasha. Untuk ngedeketin Tasha. Ben. Udah lah. Lo gak usah terlalu musingin kalo si Okta itu balik lagi ke Jakarta. Tuh kalo emang Tasha sayang sama lo. Dia udah mulai sayang sama lo. Sebanyak apapun kenangan dia sama Okta. Gak akan merubah apapun. Gak akan merubah hubungan lo sama Tasha. Kalo ngomong dosi gampang, Rel. Iya. Itu betul sekali. Betul sekali kawan. Coba nih ya. Kalo nona kepala batu itu dia kembali. Apakah kamu orang semua bisa jamin? Hah? Kata orang punya bapak negara itu gak akan goyah. Ya, semoga aja. Enggak deh. Kamu udah ada calon ibu negara baru. Nah. Semua itu gak bisa diprediksi, Bol. Iya kan? Oke. Untuk, jadi untuk buku Psikologi Komunikasi ini ada dua. Hmm. Tapi menurut gue lo ngambil yang biru aja. Karena sebenernya isinya sama. Seinnya gue emirnya gue ambil. Terus gue misalkan teori komunikasi. Dari semua buku teori komunikasi yang udah gue baca. Mendingan lo ambil yang ini. Karena apa? Paling mudah dicerna lah. Menurut gue dengan tingkat intellect yang lo punya. Oke. Lo anak komunikasi ya? Kok ngerti banget? Ya gak mungkin lah masa seorang ukta kulkas anak komunikasi. Dia tuh pasti lebih memilih jurusan yang sesuai sama dia. Yang males ngomong. Enggak kan? Emang contohnya apa? Ya apa kek? Hmm? Desain komunikasi visual. Kan desain-desain bukan ngomong-ngomong. Gak bisa lah. Lo tuh kenapa sih? Ganggu banget tau gak? Saya diem gak? Ganggu perasaan lo karena tadi gak ada gue. Iya. Ganggu hidup gue yang tentram dan damai ini. Eh denger ya Karina swastika. Hmm. Nih biar lo bisa ngeliat gue dengan jelas. Dengan ketampanan gue. Gini ya. Gue kan udah pernah bilang sama lo kalo gue itu terakhir memang selalu bikin huru-hara di hatinya perempuan. Jadi udah lo terima aja. Lagi pula kalo ngasih ini buku referensi buat lo baca gue juga bisa. Gak usah minta tolong sama si Okta Kulkas. Tsk. 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 Kulang. Pulang? Gue ngajakin gue pulang. Maksud gue pergi. Pergi kemana? Pelaminan? Ayu. Emang gak berubah-berubah lo ki dari dulu. Oh jadi dia dari dulu udah ngeselin kayak gini? Gila udah berapa abad gak berubah-berubah? Ya gue sih gak bilang ngeselin ya. Cuman gue bisa mengakui bahwa Rifqi itu adalah salah satu manusia yang unik. Oh iya dong. Sama uniknya kayak dia. Kalo ngomong sepatah dua patah gitu kan. Nah kan tuh. Jadi ya senyumnya aja cuman gitu doang. Gak senyum kayak gini. Nah itu baru tuh. Iya kan? Enggak maksudnya tuh gue gak berubah gantengnya. Bener gak sih? Yoi. Tersulah. Oke suka-suka. Udah. Pergi. Gak mau. Gak mau. Gak mau. Okta gue boleh nyitip sebentar gak? Boleh boleh. Permisi ya. Maaf ya. Kemana sih? Aduh gak enak gini deh diajak berduaan. Gak gitu. Lu bisa gak sih? Bisa gak sih gak usah gangguin gue? Bisa gak? Lu pergi aja dari sini. Jangan ganggu urusan gue. Maaf banget. Tapi gak bisa. Ya gue gak bisa lah ngebiarin lu berduaan sama cowok lain. Walaupun gue kenal Okta. Ya gak bisa dong. Emangnya kenapa? Cemburu. Emangnya lu siapa? Pacar bukan. Eh. Gue tuh pacar lu. Bukan. Iya. Bukan. Sejak kapan? Sejak di Jogja lupa lu. Lu sendiri kan yang ngumumin ke orang-orang bawah kita pacaran. Kan gue udah bilang berkali-kali sama lu garpu Somai. Ya. Itu terpaksa. Kayaknya enggak. Tuh dari mana lo enggak? Pulang? Enggak sih. Pulang? Pulang? Enggak. Pulang? 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 Kerpus Somai, lagi-lagi gue harus liat dia sama Karin. Kenapa sih? Ngeri kampus, ngeri tempat umum, harus berduaan terus. Gista, kok lo disini sih udah diajak ngobrol, diam-diam. Rupanya lo disini, berdiam diri. Yaudah yuk, kita ke dalem. Udah. Gini lagi sama gue kan belum, yuk. Dih, ini udah yuk. Udah gak apa-apa. Saking modus, kok modus? Harusnya lo berterima kasih sama gue kalau enggak, Pak Lalu udah benjol untuk kena buku, tebal-tebal lagi. Enggak, no no no, lo modus. Bisa gak kalau lo pergi aja sekarang? Gak bisa. Kenapa gak bisa? Enggak mau, gue mau tetep disini. Oh gue tau. Apa? Kalau lo gak pergi sekarang, satu gue blok nomor lo. Semua sosmed lo. Terus yang terakhir gue keluarin dari kelompok. Mau. Sadis banget lo kayak judul lagu. Mbak Cewe, gue kira yang ketiga tadi lo mau keluarin gue dari kakak. Padahal kan kita belum satu kakak. Iya. Yaudah oke. Kali ini gue ngalah. Gue pulang. Tapi please banget Karina Swastika. Lo jaga jarak aman sama Okta ya. Karena kalau gak jaga jarak, tiba-tiba gue muncul lagi aja di belakang lo. Oke. Oke. Eh, ntar dulu dong men. Pergi-pergi aja. Gue kan belum selesai. Lagi. Ya, aman lah. Lu gue tinggal aman. Soalnya gue tau, lu tuh bucinnya cuma sama gue. Bukan sama Okta. Ya. Gius, ayo Gius. Eh, mau kemana sih? Jangan marah-marah. Lu udah kita cari toko buku lain aja. Ayo. Buku bisa dibaca. Udah. Buku itu dibeli jangan cuma dibaca. Ini toko buku bukan repos. Ini udah tunggu-tungguin. Kalian jatuh kan? Tasha? Eh, eh. Okta. No, 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 no. Eh, eh. Kenapa sih, Rin? Apa kan lo deket sama Rifqi? Jadi dulu ngelarang gue juga ketemu sama Tasya. Yang udah sama Davin. Gue udah tau soal itu. Bukan kayak gitu maksud gue, Okta. Menurut gue, sikapnya Tasya tadi itu, dia emang gak mau ketemu sama lo dulu sekarang. Rin. Sampai kapanpun Tasya itu gak bakal siap juga ketemu gue. Dan gue udah tau itu. Harus gue sendiri yang bujuk dia. Dan mau ngomong sama dia baik-baik harus gue. Iya, iya. Tapi waktunya gak sekarang, Okta. Trust me. Gue tau kok lo mau ngejelasin semuanya ke Tasya. Tentang lo sekarang. Tentang masa lalu kalian. Lo mau ngejelasin semuanya gue tau. Tapi kalo lo ngejelasin dalam keadaan Tasya yang kayak gini. Yang pikirannya juga dia lagi ribet banget. Itu pasti dia gak bakal bisa denger lo. Yang ada dia malah makin ngejauhin lo. Ok? Ok. Lo bisa bantuin gue gak, Rin? He? Of course. Enggak pasti tau kan. Tasya tinggal dimana. Kasih tau nge-tungan Rin, dia tinggal dimana, Rin. Gue pengen ketemu sama Tasya. I. Подinta-kunan Rin. Did you stay the same? O ty圓 kighi tau nge-tungan Rin. I. Sabin aku. ильro